Selain Open Day dan Charity Program, Pembangunan Lasak Sipabuni juga memberikan apresiasi kepada peserta didimit dari orang tua. Penghargaan ini diberikan dalam beberapa kategori yang meliputi prestasi akademik dan non-akademik. Khusus untuk acara ini, Lasak Sipabuni Jakarta juga memberikan apresiasi kepada desosun dari peserta didimit dari orang tua dan tentunya juga best food. Untuk best food, kita ada kategori food terbaik dan terfavorit yang langsung dipilih oleh bunjuk dengan memasukkan bintang pada kategori tempat food yang telah disediakan. Untuk penampilan yang luar, kita bergeser ke Papua dengan Tari Apuse yang dibawakan oleh peserta didimit T.A. Beri temukan yang semangat. Apuse adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Papua. Lagu apuse ini menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu tersebut berpamitan karena hendak merantau, yaitu kutuk dore diri, manong wali. Selamat menyaksikan, beri temukan yang meriah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ia beri keputaran yang meriah untuk Pariakusi dari peserta Dini TK Untuk selanjutnya ada pengumuman Kami akan mengumumkan Yaitu penghargaan untuk Akademik Achievement Award Untuk kategori peserta diri teladan Ya, peserta diri teladan ini dilihat Dari nilai Akademiknya paling tertunggu di parangannya Terkecuali TK Karena TK bulan penilaian Maka untuk peserta diri teladan Dilihat dari berdasarkan keberanian Keakiman dan kemampilan di dalam kelas Baik, untuk peserta diri teladan Adalah sebagai berikut Kita mulai urutannya dari TK Untuk peserta diri teladan dari TK